ini namanya menu recehan ala dapur jemplon modalnya gak nyampe 10.000 rupiah loh teman-teman nah untuk mengetahui cara pembuatannya yuk langsung saja kita tonton videonya halo assalamualaikum sahabat dapur jemplon selamat datang kembali ya di channel youtube dapur jemplon apa kabar teman-teman semoga semuanya sehat ya oke kita lanjut hari ini menu dapur jemplon adalah menu receh yang super irit berikut bahan-bahan dan tutorialnya nah jadi kali ini tuh aku mau nyoba masak recehan yang super irit ya super ekonomis ini bahannya cukup 1 potong tempe seharga 1.000 rupiah tadinya agak besar ya seharga 2.000 rupiah terus aku belah menjadi 2 jadi ini seharga 1.000 rupiah sedangkan ini 4 tangke pocoy seharga 2.000 rupiah dan bumbu-bumbunya ini ada bawang merah bawang putih dan cabai ini sama ini masako nah semua ini 2.000 rupiah dan ini saori atau sauce tiram lada hitam kalau di warung-warung ada yang jual 2.000 atau 2.500 serta ini kecap asin nanti pakainya 1 sendok teh aja jadi kalau di total modalnya ini gak ada 10.000 rupiah teman-teman ini 2.000 2.000 4.000 5.000 5.000 5.000 sama ini di hitung 2,5 deh 7,5 ya nah modal 7,5 coba kita masak yuk oke kita pinggir-pinggirkan dulu yang ini sekarang aku mau bersihkan dulu bawang merah bawang putihnya ya dan cuci-cuci dulu semua itu oke sekarang aku mau cuci dulu semua bahan-bahan ini oke semua bahan-bahannya sudah dicuci bersih sekarang kita racik dulu yuk untuk bawang merah dan bawang putihnya kita iris tipis-tipis aja ya teman-teman nah setelah diris tipis-tipis kita cincang lagi ya cincang agak kasar begini aja oke cukup kita cincang kasar begini aja nah sekarang kita potong-potong cabainya ya sama cabai hijau nya juga ya oke sekarang kita potong-potong tempe nya pertama kita iris tipis-tipis seperti ini dulu kemudian dipotong lagi memanjang seperti ini baru dipotong kecil-kecil jadinya berbentuk dadu ya tapi kecil-kecil oke lakukan sampai dengan selesai selamat menikmati selamat menikmati oke ngerajik semua bahannya sudah selesai sekarang tinggal cara memasaknya ya dan itu ada air secukupnya nah itu saorinya tadi ya pakai 1 sendok makan kecap asinnya 1 sendok teh masakunya pakai 1 sendok teh aja kalau kurang asin gampangnya nanti bisa ditambahkan lagi tes rasa nah pertama-tama aku mau rebus dulu pocai nya disini aku sudah siapkan wadah dan isi air secukupnya langsung nyalakan kompornya kita tunggu sampai airnya mendidih nah kalau airnya sudah mendidih langsung masukkan pocai nya ya kekecilan pancinya teman-teman gak apa-apa nanti bisa loyo ini kalau sudah panas nah kemudian dilelep-lelepkan begini ya teman-teman supaya kerendam air semuanya oke kita rebus jangan terlalu lama ya kurang lebih 2 menit aja sudah ada 2 menitan langsung matikan dulu apinya ya oke aku mau buang dulu airnya setelah airnya dibuang kemudian kita guyur pakai air dingin ya supaya warnanya tetap cantik nah setelah di guyur air dingin sekarang aku mau tiriskan dulu oke sekarang kita ke langkah selanjutnya lagi siapkan wajan bersih dan isi minyak secukupnya kemudian nyalakan lagi kompornya kita tunggu sampai minyaknya panas nah setelah minyaknya benar-benar panas kita masukkan pertama kali tempenya ya kemudian diaduk-aduk dan digongso-gongso sampai warnanya agak kekuningan nah ini tempenya kita gongso dulu karena tidak digoreng lebih dulu ya jadi digongso dulu biar agak kuning kalau tempenya sudah agak kekuningan baru masukkan bumbu-bumbunya kita gongseng-gongseng terus ya supaya warna kuningnya merata nah kalau warna tempenya sudah agak kuning seperti itu langsung masukkan ya bawang merah dan bawang putihnya kemudian aduk dan gongso-gongso sampai baunya harum selamat menikmati nah setelah bawang merah dan bawang putihnya harum kemudian menyusul cabainya aduk dan gongso-gongso sampai cabainya layu nah setelah cabainya layu kemudian masukkan bumbu-bumbunya ya ini masakunya tadi ini kecap asinnya dan ini saus tiramnya kemudian diaduk-aduk lagi sampai bersampur rata oh iya teman-teman kita tambahkan sedikit air ya supaya bumbu-bumbunya lebih mudah larut sedikit aja gak usah banyak-banyak lalu kita gongseng-gongseng lagi sampai mateng oke gongseng-gongsengnya sudah cukup sekarang waktunya koreksi rasa oh sudah mantep teman-teman rasa asin pedas dan gurihnya kasih rasanya lebih asin ya soalnya kan pocoynya belum nyamur disini nih jadi ini harus lebih asin rasanya oke kalau sudah cukup langsung matikan apinya nah ini sudah mateng ya teman-teman dan sudah siap untuk disajikan bersama pocoynya tadi nah jadi kurang lebih seperti itu ya tampilannya masak recehan ala-ala saya modalnya cukup 7500 aja teman-teman untuk gas dan minyaknya kita hitung 2500 lah sama tenaganya ya jadi kenap 10.000 nah siapa bilang masa itu mahal jadi jangan bilang masa itu ribet dan mahal ya yang bilang masa itu ribet dan mahal hanya mereka yang kurang kreatif aja sebenarnya oke lah selamat mencoba jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya